Intro Saudara saudariku yang terkasih Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19 Tuhan serta amat Inilah Injil Sutsi menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah Kesokan harinya ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus Andreas saudara Simon Yohanes dan Jakobus Gelipus dan Bartolomeus Matthius dan Thomas Jakobus anak Alfeus Dan Simon yang disebut orang Selot Judas anak Jakobus Dan Judas Iskariot yang kemudian Menjadi pengkhianat Lalu Yesus turun bersama mereka Dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya Dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea Dan dari Jerusalem Dari daerah pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat Beroleh kesembuhan Dan orang banyak itu berusaha menjama dia Karena daripadanya keluar suatu kuasa Dan semua orang itu disembuhkannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudariku yang terkasih Sebelum Yesus memanggil Memilih para muridnya Ia terlebih dahulu Mendaki ke atas bukit Dan berdoa disana Dikisahkan bahwa ia berdoa semalam-malaman Setelah itu Pagi harinya Dia memanggil dan memilih Para muridnya Dan setelah memilih mereka Mereka tidak tetap tinggal di atas bukit Tetapi Melakukan gerakan menurun Turun dari bukit Dan dikisahkan ke tempat yang datar Dan disana mereka mulai Melakukan pelayanan Mulai melakukan pewartaan Mulai melakukan tindakan Tindakan kasih Kisah ini Menyatakan kepada kita Beberapa pesan Yang mungkin Bisa membantu kehidupan kita Yang pertama Yesus mengajarkan kepada kita Bahwa sebelum kita Melakukan Keputusan-keputusan penting Di dalam kehidupan kita Kita membutuhkan Yang namanya Waktu hening Waktu teduh Berrelasi dengan Tuhan Hubungan vertikal Dengan Tuhan Relasi kita dengan Tuhan Meminta tuntunannya Meminta bimbingannya Agar kita mampu Membuat keputusan-keputusan penting Di dalam kehidupan kita Itu hal yang pertama Yang bisa kita belajar Dari Injil pada hari ini Hal yang kedua Yang bisa kita belajar Dari Injil hari ini adalah Kita lihat Bahwa setelah Yesus Memilih Para muridnya Mereka Melakukan Gerakan menurun Turun ke tempat yang datar Untuk mengadakan pelayanan Begitulah Kehidupan kita Apapun jabatan Apapun tugas pelayanan Yang kita miliki Jangan sampai Jabatan Tugas Dan pelayanan itu Membuat diri kita Menjadi Kelompok elit Yang lupa Akan tujuan Dari jabatan Tugas Dan pelayanan itu Yesus meminta Untuk turun Ketempat yang datar Itu artinya Turun Ketengah Tengah Orang yang kita layani Turun di tengah-tengah tempat Dimana kita diberikan tanggung jawab Kepercayaan Dan disana Lakukanlah Pelayanan Lakukanlah Pengabdian Lakukanlah Lakukanlah Apa yang terbaik Untuk kebaikan Kebahagiaan Dan Keselamatan Saudara Saudari kita Tuhan Memberkatimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton